Kalau rejeki udah dijamin, rejeki, rejeki udah dijamin, sebelum inti lahir. Waktu kita di dalam rahim ibu kita, bikat berizkih, wa ajalih wa amalih wa syakiyun amsa'i. Salah satu yang dijamin itu rizki. Ada apa inti pusing mikirnya rizki? Tugasnya cuma bergerak, bas. Kita gak boleh males, itu aja udah. Kalau rezekinya sudah dijamin. Ini hadisul kudsi, hadisul kudsi, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai manusia kata Allah, hai anak keturunan Adam, aku ciptakan kamu untuk ibadah, menyembah Allah. Fala tal'ab. Jangan main-main ibadahnya. Serius. Fokus. Jangan main-main, jangan tawar-tawaran. Apa yang Allah perintahin, jalanin. Apa yang Allah larang, jauhi. Jangan main-main. Dan aku telah menjamin, kata Allah, rizki untukmu. Jangan susah, payah mencarinya. Kan kita dibalik. Ibadah pada main-main. Kurang serius ibadahnya. Subuh jam 6 lewat. Kadang subuh ya, Alhamdulillah masih sholat subuh. Gak mau ke masjid. Ada yang ke masjid, gak mau tahajud. Ada yang tahajudnya, buru-buru. Duhan, gak. Baca Quran, gak. Ini imam kita ini tadi. Ini beliau sehari tadi baca 7 jus. Sehari tadi dia baca 7 jus Al-Quran. Entah berapa jus tadi? Ada 5. 2 ada 2, gak. 1, 1 jus. Jus apa ya? Subhanallah. Pokoknya kalau mesti imbang begitu. Kata Allah khalaktuka lila ibadah. Fala tala'ab. Wa dhamantu laka rizqaka falatata'ab. Aku ciptakan kamu untuk beribadah. Jangan main-main. Dan aku sudah jamin. Rizki untuk kamu. Jangan susah, payah. Enak gak? Serius saja ibadah. Bukan berarti-artinya kita. Oh berarti gak usah-usaha dong. Jangan salah tanggap. Itu juga bagian dari ibadah. Maksudnya jangan terlalu dipikirin. Tugas inti bergerak. Ibadah yang serius. Nyari rizki juga niatin ibadah. Jadi jangan sampai kalau rizki niatnya nyari rizki bukan untuk ibadah. Nanti yang haram diembat semua. Sholat ditinggalin demi nyari fulus. Na'udhu billahi min. Zalik. Inrodhita Bima qasamtuhulak Arahtu kalbaka wa badanak wa kunta indi mahmudah. Resapi ni firman Allah. Hadisul Qudsi Apabila kamu rida dengan apa yang ku berikan kepadamu dari rizkimu. Maksudnya Alhamdulillah. Ente gak ngeluh. Dapatnya berapa aja ya? Ditakdirkan oleh Allah. Alhamdulillah. Gak ngeluh. Ya. Kok cuma segini? Si Anu segini? Segini begini? Itu ngeluh kan? Inrodhita Inrodhita Bima qasamtuhulak Kalau kamu rida dengan apa yang ku bagikan kepadamu kata Allah Arahtu kalbaka wa badanak wa kunta indi mahmudah Aku bikin seneng kata Allah Jiwamu dan badanmu dan kamu dijadikan hamba yang terpuji di sisi Allah Wa illam tarda bima qasamtuhulak fawa izzati wa jalali Dan apabila kamu tidak rida kata Allah dengan yang ku berikan kepadamu Mengeluh saja kerjaannya Ah cuma segini Aku bersumpah atas nama kemuliaanku kata Allah Lanjutan maknanya adalah kata Allah subhanahu wa ta'ala Kamu akan mencari rezeki dengan sesusah payah apapun Maka kamu tidak akan memperolehnya Kecuali memang sudah yang kutentukan sekian Ya sekian Dan kamu menjadi hamba yang hina Alhamdulillah Semua katakan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Sudah Balik lagi kepada hadisul kudzi yang saya sampaikan di awal tadi Kholaktuka lelahibadah Falatalhab Wadomantulaka Rizkoka Falatataab Sudah Ada orang gedebok 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 sampai tengah malam Semua ini ngutang beli rumah kredit beli mobil kredit beli motor kredit beli handphone kredit nikah Nggak ada nikah walhasil balik balik Nggak usah susah payah kesian mukanya maghrib pada capek mukanya kesian ku ciptakan kamu untuk ibadah jangan main-main dan sudah ku jamin Rizki untukmu jangan susah payah ya salam um am disebab tanah katkr ... Terima kasih.